Melanjutkan kompas pagi dengan informasi aksi lempar batu antar kelompok pergeruan silat membuat sejumlah rumah dan motor warga dengan Jogjawa Timur rusak. Polisi menangkap 4 orang yang terlibat dalam perusakan. Aksi lempar batu antar kelompok oknum pergeruan silat terjadi di Jalan Raya Desang Lundo, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur. Masa yang diduga berasal dari 2 kelompok pergeruan silat saling lempar batu hingga ke permukiman warga. Polisi yang tiba di lokasi membubarkan masa dan 4 orang yang masih di bawah umur diamankan dan dititipkan ke Dinas Sosial Kebupaten Nganjuk karena terlibat dalam aksi perusakan. 4 tersangka dimana 4 tersangka ini masih anak-anak dan kita kenakan pasal 170 ke UHP dan juga Undang-Undang Peradilan Anak dan nantinya akan diamankan sampai saat ini masih di rumah aman di Dinas Sosial karena yang bersangkutan melanggar Undang-Undang tersebut. Yang korban diantaranya ada yang rusak motor barang buktinya itu adalah beberapa batu, kayu dan juga Aksi tawuran yang disertai lemparan batu mengakibatkan belasan rumah warga rusak sejumlah atap dan genteng mengalami kerusakan hingga bocor akibat terkena lemparan batu. Tak hanya rumah saudara, sejumlah motor warga juga rusak. Terima kasih telah menonton!